Assalamualaikum, kali ini aku mau bikin menu di bawah budget Rp10.000 Ada tahu putih dan juga sawi putih Tahu putihnya 1 biji gini Rp2.000 Sawi putihnya juga sama, 1 biji gini Rp2.000 Lanjut disini aku potong-potong tahunya, kecil aja Iris juga bumbu-bumbunya Bawang merah dan juga cabai merah Lalu sawinya tadi, kalau udah tiris, diiris-iris juga Bawang minyak, kalau udah panas, goreng tahunya Kalau udah matang kayak gini, diangkat Iris bawang putih dan bawang merahnya sampai wangi Baru masukkan cabai merah irisnya, diaduk-aduk sampai layu Baru masukkan sawi putihnya, tambahkan air Baru masukkan tahu yang udah digoreng tadi Tambahkan kecap, saus tiram, dan juga minyak wijen Tambahkan juga lada bubuk, garam, dan juga penyedar Balakan, ini budgetnya tetap di bawah Rp10.000 ya guys Ini tempenya Rp2.000, satu papan gini Kemudian tadi ada petai cinanya, sebungkus gitu Rp2.000 juga ya guys Ini tempenya aku potong jadi dua, terus aku belah lebar kayak gini ya guys Ini untuk marinasi tempenya ya Marinasi kurang lebih sekitar 5 menit aja, dibolak-balik Kemudian goreng tempenya tadi satu persatu Jangan lupa dibalik juga biar matangnya itu merata Apalagi tempenya ini tipis banget ya guys Jadi biar gak gosong, dibolak-balik aja Kalau udah golden brown kayak gini, diangka dan ditiriskan Kemudian siapkan air bersih, lalu cuci bersih petai cinanya kayak gini ya guys Tinggal ditumplekin aja di airnya Kemudian sambil diaduk-aduk merata kayak gini Biar kotorannya itu turun gitu ya guys Dan disaring Terus kita siapkan bahan sambelannya Disini aku pakein cabai merah, cabai rawit Kemudian terasi, garam, dan gula Lalu diulek-ulek pelan-pelan aja kayak gini dihaluskan ya guys Sampai bener-bener halus kayak gini Kalau udah aku tambahkan belimbing bulu kayak gini ya guys Kalau kalian gak punya, boleh pake jaruk nipis Dipenyet-penyet aja Ini sebagai penyeimbang rasa ya guys Terus dihaluskan lagi, diratain sama bahan sambelannya Kalau udah merata, aku tambahkan juga petai cinanya Ini sebagai lolapan ini enak banget guys Lalu tempe gorengnya tadi ya guys Dipenyet aja kayak gini di sambelnya Ini udah jadi sambel petai tempe guys Dimakan sama nasi anget kayak gini aja Udah enak banget guys Kalau kalian bikin menu sambel ini dirumah Dijamin ngabisin nasi kalian guys Selamat mencoba dan happy cooking Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan komen